hai 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 guys berjumpa lagi di channel gue siska silika sekarang kataan gua tentang gimana caranya supaya lo tetap bisa GP gold punya couple tapi bisa langgang selamanya tanpa harus mengalami risiko disakitin cowok gimana caranya caranya simpel lo bikin akun toyol sendiri terserah mau level berapa gak penting doesn't matter yang gendernya juga terserah lo mau cewe mau cowok terserah lo hebat nah kalau udah gitu lo login pakai HP yang lain terus lo ketemu deh sama dia nah ini karya gue bikin rumenya dulu ketemu terus nanti ditembak room 154 kita masukin yang tuyul caranya itu tuyul gua udah dateng oke ini betul-betul newbie yang baru gua gua buat tadi karena gua nggak peduli mesti gue gue udah capek gitu ya namanya disakitin cowok gua tuh udah main dari desember 2018 dan dan gua tuh udah kepalan lebih dari 30 kali sama orang real ya gua nggak pernah kepalan sama tuyul sebelumnya karena gua merasa patetik aja kalau misalkan gua dapet gua kepalan sama tuyul jadi gua nyari selalu yang orang asli gitu cowok terus ini gua dikau udah lima kali ini lu lihat nih ring spesial yaitu biring jathard blablabla udah lima kali tuh engraved tulisannya gua udah kapok gua capek baru kemarin banget gua tuh cerai kenapa gua tau kenapa karena dia egois dan dia nggak bisa terima gua apa adanya iya betul itu cowok yang top upin VIP 1 gua gua pikir kita akan bertahan selamanya karena dia orang yang sangat baik tapi begitu gua lihat wajah aslinya ternyata dia orang yang sangat jahat semuanya berubah padangkan gua tetang dia berubah dan semuanya hancur begitu saja dan gua udah capek gitu ya capek banget yang namanya kepalan makanya gua mikir aja yaudahlah gua jomblo aja sampai mati di au2 jomblo di real jomblo sampai mati mungkin nanti gua akan ngelanggar kata-kata gua sendiri yang kayak gini yang gua bilang mau jomblo sampai mati karena mungkin gua akan menemukan seseorang yang tepat di hidup gua nantinya tapi bukan sekarang untuk sekarang gua akan bilang kalau gua mau jomblo sampai mati aja dan kalau emang nggak akan menemukan orang yang tepat pun yaudah gua mau pasrah sama takdir gua gitu dan selain gua bukan yang nggak usaha tapi gua udah mencoba berkali-kali dari dulu sampai sekarang dan gua udah mulai tua gua udah capek gitu main-main cari sana sini berusaha menemukan orang yang tepat tapi nggak pernah ada yang tepat mau di real, mau di au2, tumbuhan gua itu cuma seumur jagung guys percaya atau nggak itu tuh betul cuma seumur jagung aja yang mana sangat singkat pacaran terama gua berapa bulan sih? 3 bulan gitu ganti lagi, ganti lagi namu lagi orang lain tapi nggak ada satupun yang tepat gua tuh udah capek banget rasanya udah ngebatin banget gua pikir yang terakhir itu bakal beda gitu kan ada harapan gitu ya harapan gua ke dia tuh banyak tapi harapan tinggal harapan kenyataan tidak bisa sesuai dengan harapan gua bisa apa? kalo misalkan dia bilang dia minta putus yaudah bye itu sangat menyakitkan tau nggak sebenernya yaudahlah and then the show must go on gua tetap harus kerja jadi youtuber karena impian terbesar gua cita-cita terbesar gua adalah jadi youtuber terkenal dan sukses itu please kalian jangan compare dengan suara terbelakangnya karena itu bapak gua lagi itu pegel-pegel jadi pokok-pokok badannya pakai kayu gitu gua nggak bisa apa-apa itu sama gua emang berisik eee terus tadi gua bilang apa? kapos sama tuyul aduh kan? terlalu banyak diemnya kelok kapos sama tuyul mah gampang tinggal tembak aja mau siapa yang tembak? dia atau gua? nih tembak boleh ini caranya jadi dia confess gitu loh kayak gini nih ya misalnya kalo gua yang confess kalian klik personal infonya lover terus confess love harganya 2000 gold gua pakai tuyul gua aja karena gua pelit biar tuyul gua yang keluar duit hahaha emang gua mau pelit benar asli jadi caranya sama tungguin ya dah dah tuh di klik ga usah diisi kontennya males banget oh iya tulis aja ntar ya tuyul untuk selamanya hahaha tuyul untuk selamanya eh selamatan selamanya sen nah udah tuh udah tuh udah di confess tuh nah dapet surat cinta kan tuh dari tuyul gua sendiri itu davin sullivan tuh ya untuk selamanya accept nah udah udah ini emang ga akan gua akhiri sampe gua mati sampe au2 tutup sampe gua pensi hahaha beneran lebih enak tau apa sama tuyul kenapa lu ga akan disakitin gua ga dendam sama kaum cowok tapi dari pengalaman pribadi gua udah banyak banget cowok nyakitin gua disini diri life juga sama emang emang gua suwe aja sih sis kamu masalah cintanya udah udah terlampau berat ada terlalu banyak hal-hal busuk deh kehidupan cinta gua tuh gua udah desperate banget tadinya banyak yang bilang sis daripada gontok nanti kapal mulu ketemu fuckboy ga jelas mending kapan sama tuyul tapi gua mikir kue kayaknya sedih banget kalo kapan sama tuyul gitu kan pengennya kapal sama yang beneran real yang cowok asli tapi ya gimana ya daripada disakitin lagi ya udahlah gua memilih sekarang untuk kapal sama tuyul gua sendiri ini ga akan ada resiko aneh-aneh drama dia nyakitin gua gua bilang dia bilang gua bikin drama ya ga sih dia bilang dia mau ga mau main game ini lagi karena terlalu banyak drama setelahnya kalo cowok disakitin masa cowoknya diem aja sih terus cowoknya bilang hei gua ga suka diginiin gua ngerasa disakitin gua ngerasa terluka bisa ga lu perubah sikap lu atau apa kan tapi kalo dia ga mau terus dia malah bilangnya apa sih lubai banget sih lu bikin drama terus dia akhirnya gua nyala-nyalain lu dan putusin lu gimana sih rasnya gua patah hati sumpah gua jujur gua patah hati sekarang hari ini sedih banget gua tuh diputusin akhirnya gua memiliki keputusan untuk kopal sama tuyul bagi kalian cewek-cewek di luar sana yang relationship relationshipnya toxic kayak cowok lu tuh udah merubah hidup lu merubah lu menjadi sesuatu yang bukan diri lu seseorang bukan diri lu atau kayaknya emosi lu gitu kok misalkan sama dia atau cowok lu mungkin selingkuh atau apa banyak faktornya kok sebenernya lu udah jenuh misalnya untuk kapalan tapi butuh gold jujur gua mau butuh gold buat apa? buat ini disini gua tuh selalu butuh gold untuk ini ke mall gua selalu pencet selalu ke mall ke pack terus aku udah ini box gua ngarep banget dapet sayap tapi seudah gua ngabisin 2 juta lebih gold gua belum dapet sayap juga mungkin belum meruntung atau apa tapi gak apa-apa yang gua in charge selanjutnya adalah elf poll ini gua itu orang yang sangat berdedikasi untuk nyari elf di kota elf setiap hari gua cari sampai orang-orang kadang marah gitu sama gua kayak dulu-dulu kapal gua bilangnya gila lu ya kalo misalkan udah di kota elf sampe gak bisa dihubungin sampe gak bisa bales chat sama sekali ya gua lagi fokus cincuk kalo misalkan nanti gua lama-lama bales chat dia cek terus nanti udah habis waktu ininya waktu keluar elf bagusnya itu dari jam 12 sampe jam 2 dan jam 7 sampe jam 10 lu pikir waktunya keburu gitu enggak apalagi kalo misalkan lu buka ini ya ini tuh ya gua kasih tau ya harganya kan satunya seribu kalo lu beli 99 buah lebih sedapet sekitar 15 sampe 25 apple nah itu nanti lu ke kota elf sekitar 1 jam dapetin dapetin semua elfnya maksudnya gak habisin elf ballnya dan satu lagi sekarang gua keluar ya karena gua udah kasih tau kalian gimana caranya untuk yb gold tapi gak ada resiko tersakit sama cowok atau sama cewek kalo gender low cowok nah ini ke kru duitnya goldnya maksud gua butuh juga untuk ini tonasi gua sekarang kan jadi vice ya kalian bisa cek disini nih tipis idernya si mugi yang orangnya menyebalkan eee membernya gua ya ada nih tuh siskavi vice gua udah jadi vice gua cukup senang disini skibov itu satu-satunya family gua maksudnya family kedua gua dan rumah kedua gua karena banyak orang yang baik disini dan leadernya pun sebenernya baik cuman kadang dibolehin aja dan gua udah apa sih maksudnya ada masalah sama dia dulu jadi gua agak sensi sama dia tapi kita tetep temen temenan nah itu tuh duitnya dipake apa ini kita donasi aja ya hari ini kan hari Rabu ya Rabu gua belum donasi untuk minggu ini dan donasinya disreset setiap seminggu sekali dan syaratnya itu si mugi ini maunya kita donasi minimal 300 per minggu kalau gua pray bisa di cek disini disini pray itu tiga puluh tiga puluh poin per orang nih base yield 10 poin per person 3 yield 10 poin per person spy yield 10 poin per person 30 poin per person per day kalau nge-pray nge-pray itu lu kesini itu tuh terus lu nanti kalau jam 8 malem ini kan udah lewat ini jam berapa? jam 10 lo kesini nanti kalau udah waktu jam 8 pas ada tulisan disini pray di atas sini nih kalau gak salah di atas mana ya sekitar sini lah sekitar sini nih pray pray nah nanti lu joget-joget disini semua bareng-bareng satu grup nah itu emang maksud gua poinnya tadi itu kalah kalau sisanya kan di di grup gua itu kalau misalkan 300 itu jadinya tinggal sisa kalau 30 ke 7 210 210 90 jadi cukup sekali aja nyumbang hitungan ini gak berlaku di grup kalian ya karena donasi per minggunya pasti beda-beda setiap grup itu untuk build si grup dansa selanjutnya juga bisa donasi disini cultivate jadi maksud gua goldnya dipakai untuk ini untuk donasi guys 3 kali dalam sehari ini juga clean jadi kalian bisa donasi pake gold kupon ataupun diamond tapi paling enak pake gold gold aja gak sih soalnya sayang kalau kupon untuk gaca aja kalau gua mah judi paket di mall itu sih yang biasa gua lakukan kalian bisa nonton video gua yang gua dapet sayap yang gua bilang judi semua yang bisa dijudiin itu oke nah itu goldnya dipake buat itu nah cara goldnya gimana dapet goldnya sekalian lah ya sekalian aja jadi kalian kliki baby kalau udah punya anak ntar kalian main game baby semuanya aja lah ya biar jelas ini puter-puter mau dilihat apa skip cepet gak sih dilihat aja ya gua udah bisa main ini dengan mata tertutup karena gua udah main ini sejak sekitar berapa? setahun yang lalu dari Desem 2018 lo sudah lebih dari setahun gak sih? kayak satu setengah tahun ya dapet carrotnya lu kasih makan dia feed dua kali lu suruh dia travel beli foodnya satu aja lu kasih gua travel nanti pas balik satu jam kemudian ada tulisan ini tulisan di mails kayak gini travel your little one franchise return from travel dia bawa pulang 10 ribu gold satu baby siester dan satu fashion material spek jadi maksudnya gua kapan sama tuyul itu biar baby gua tetap terjaga gua tetap bisa gb gold tanpa takut diputusin atau tanpa takut harus memutusin orang gitu loh i think it's a wise decision but it's all up to you kalo kalian mau tetap cari cowok yang bener dalam tanda kutip yang bukan fuckboy ya cari aja gua tuh selalu ngiri sama couple yang langgeng bisa lama ya kayak si mugi sama milk momo sama ajis klistar sama couple yang gua lupa namanya niri banget bisa langgeng gitu ya gua gabisa apadah gua gabisa itu takdir gua yaudah akhirnya gua mutusin sama couple eh sama toyo kalo kalo kalian pikir itu menyedihkan yaudah sih ini pilihan gua gua seneng dengan keadaan kayak gini sekarang ya biar gua single aja i don't really care anymore gua tuh mau fokus berkarir aja sih sekarang gua mau push 1000 subscriber setelah 1000 selanjutnya target 10.000 selanjutnya 100.000 1.000.000 gitu-gitu terus dan itu pasti akan menyita waktu gua juga gua gak akan ada waktu untuk pacaran untuk ngurus-ngurus hal-hal bodoh kayak gitu jadi gua bersyukur aja sih dengan keadaan sekarang ambil positifnya aja sih kalo jomblo gak usah dibawa pusing gitu maksud gue oke itu saran untuk kalian juga kalo jomblo gak usah dibawa pusing santuhnya aja ambil sisi positifnya kalo jomblo itu bebas kalo punya pacar waktu lu bakal buat pacar lu terus dan gua gak suka diatur atau gak suka diatur-atur orang gak suka disuruh sifatnya harus kayak gini sikapnya kayak gitu gak suka dan gua gak suka untuk hidup gua berubah karena dia gua jadi orang lain yang bukan diri gua dan gua terikat sama dia kayak gitu itu hubungannya udah gak sehat sih sebenernya emang kayaknya udah gak bisa dipertahankan lagi gitu ya dia tuh nyalah-nyalahin gua pertamanya dia yang salah dia gak mau minta maaf akhirnya dia salah-salahin gua gua merasa gak salah loh tapi dia cari-cari kesalahan gua mulu terus dia ngomong gak enak sama gua kayak menghina gua gitu nginjek-nginjek harga diri gua dan saat gua bilang dia boleh main sama temennya gak usah main terus mojok sama gua dia ngelah ngutusin gua bagus gak orang kayak gitu dia bahkan gak memberikan waktu gua untuk menjelaskan apa yang sebenernya terjadi dan setelah hari ini kemarin gua udah putusin hari ini gua ngechat dia gua cerita semuanya maksudnya kenapa gua seakan-akan memonopoli dia dia jangan sama temennya gitu-gitu gua cerita kenapa alasannya dia cuma ritual tegang gak sih orang kayak gitu tuh maksudnya kenapa gak bilang oh kayak gitu yaudah tapi kita udah gak bisa balik lagi tapi kita tetap bisa berteman itu kan enak yang ngomongnya tapi ini diri doang dong ngebatin gak sih lo sakit gak sih hati lo gua sakit banget gua gak bermaksud curhat tapi gua selalu gua tuh lo tipe orang yang gak bisa menutupi perasaan gua gitu loh gua tuh selalu biasanya jujur aja jujur aja dengan apa yang gua rasain dan kalian juga pasti kepo kenapa gua katanya katanya serah banget sama dia katanya sampe gak ada waktu untuk melakukan hal yang lain selain sama-sama sama dia itu bener waktu itu kayak gitu selama seminggu tapi yaudah dia udah ngutusin gua terus gua bisa apa nangis-nangis maksa-maksa dia untuk balikkan sama gua gitu enggak gua punya harga diri dan gua udah tau kalo dia udah gak mau lagi ya gua bisa apa jadi bagi kalian juga cewek-cewek yang mungkin punya pengalaman yang sama kayak gue we just gotta be stronger we just gotta be strong aduh kelok yang kayak gitu maksudnya yaudahlah kalo yang udah gak bisa diopertanin yaudah lepasin aja lu berusaha ikhlas gitu kayak gua sakit emang gua akui gua sakit rasanya gua patah hati gua nangis terus-terusan hari ini gua galau lu gak bisa melakukan hal lain selain mikirin kok dia tega banget sih sama gua gitu kok dia ngutusin gua kayak gitu sih kayak gitu yaudahlah lu harus bangkit gua gak tidur coba lu bayangin ya gua gak tidur gua gak ngayoutube gua gak main game gua gak nyelesaikan misi karena gua terus-terusan main sama dia gua terus-terusan telepon dia dari jam 5 ini gua kasih tau ya dari jam 5 sore sampe jam 5 pagi gua tuh telepon dia eh gak sih gak telepon sih dari jam 5 waktu itu aduh kaki gua kesemutan anjay waktu itu dari jam 5 sore kita chattingan sampe jam berapa malem gitu jam 8 gitu ya gak gak jam terus kita jam 7 terus main sampe jam 1 sampe jam 1 pagi terus jam 1 pagi teleponan sampe gua tidur jam 5 setelah jam 5 pagi gua tidur sampe jam setengah 9 setengah 9 gua telepon lagi sama dia sampe jam 11 jam 11 setengah tidur terus itu tuh pas dia lagi libur kerja kayak gitu udah pas udah dia bangun gua bucin lagi lu juga lagi berdua terus telepon ham gak ada gua waktu tidur waktu main waktu gini-gini kayak gini nih ya gua kasih tau ya gua tuh biasanya tidurnya jam 12 atau jam 1 malah bisa lebih awal daripada itu kalo lagi tobat kemudian gua biasanya itu yaudah main eh gua bangun pagi soalnya gua bangun pagi misalnya jam 9 terus gua main jam 10 terus gua main gua nanti tuh konten kontennya kadang siang sekitar jam 1 jam 2 udah gua main terus tuh gua tuh main lu pikir jadi youtuber gamer mudah enggak jadi youtuber gamer itu gua main AU2 doang nih ya gua setau ya gua main AU2 doang 10 sampai 13 jam perhari belum kontennya konten mah bentar tapi supaya kontennya bisa bagus itu lu harus usah setengah mati kayak gua gitu gua aja zodiac sehari bisa 2-3 jam loh dan sisanya ya gua kumpulin elf dan hasilnya juga udah bagus kalian bisa lihat gua curhat lama banget ya yaudahlah gak apa-apa udah ketang tangguh gua selalu lagi bete gitu dan kalian gua pasti lah sama kayak gua gak sih yang ngerasain yang kota hati lah katanya couple just came tapi lu lama-lama sama dia baper gak sih lu mojok terus tiap hari sama dia dia baik sama lu dia perhatian terus akhirnya kalian jadi couple real LDR gitu kan tapi gak pernah ketemu itu kan caranya pacarannya gamers gitu gitu kan tapi iya ya gitu maksudnya kan banyak kekacauan gitu di dalam hubungan seperti itu tuh bukan cuma karena LDRnya tapi karena banyak hal dan faktor sebab gua udah muak sama itu sekarang iya saw zodiac aku udah buka semuanya mana sih di bawah ya tuh kan gua udah buka yang rawnya versi kedua tuh Virgo, Libra sama game ini udah itu gak gampang tau butuh waktu yang lama kelas muda itu jadi youtuber itu lu pikiran jadi youtuber muda gampang enak enggak terus ini juga apa elf kalian bisa lihat elfnya nih langsung di sini aja lah ya ntar ya waktu gua tuh tersita banget untuk main game tau gak untuk fokus satu game jadi hardcore gamer itu susah sulit enak kalau misalkan gua punya pacar waktu gua tuh terbang kalai kadang-kadang gua sama si Ari itu sama pacar gua Ari gua tuh udah gak bisa hidup tau gak gua gak tidur bayangin gua gak main game gua gak nge-youtube karena gua sibuk pucinan sama dia doang tapi udah gitu dia ninggalin gua dengan begitu mudahnya gitu gua sakit banget tau hatinya hati gua tuh hancur ngebatin tau gak sumpah gak seharusnya gua ngecurhat disini sih tapi yaudahlah gua udah gua juga udah percaya sama kalian kali dan ini juga bukan privacy gua gua emang mau nge-share gitu yaudah sih gak apa-apa komentarnya apa gua dibilang ala ya tau apa terserah sih tapi kalo suka ya tetep orang bakal stay ya kan gua mah kasih tau nih elf gua udah pada banyak udah ada enam yang bintang tiga gua pikir dapetin elf bintang tiga mudah enggak harus numbalin 15 miya atau elf bintang satu sedangkan yang lainnya tuh gua udah dapet semuanya selain si ini nih crystal deer sama tiger white tiger kalo yang gratis udah itu doang itu tuh gak gampang waktunya waktunya tuh sangat sangat penyita waktu gitu terus nanti kenapa gua jadi ngelantur kesini ya alur ngidul gitu jadi curhat ya ya tapi gitu mah intinya mah gua mau kasih tau kalo misalkan hidup lu udah beda banget dari waktu lu single sama pas lu punya pacar dan udah apa sih istilahnya perubahan itu ke arah yang negatif bukan yang positif ya stop aja emang putus itu menyakitkan bikin lu patah hati tapi pas udah lu udah sadar udah sekitar seminggu atau sebulan kemudian lu sadar lu merasa wow Tuhan ternyata sesayang sama gua dia bikin gua putus sama dia karena dia gak baik sama dia gak baik buat gua jadi ini yang memang seharusnya terjadi dan lu kan merasa bersyukur gitu finbo menikah ntar temen gua nikah eh tapi itu kayaknya finbo yang lain deh ya gak sih ntar 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 iya kayaknya yang lain atau dia keluar ntar 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 ya ntar ya cuman kepo doang kapal gue sama si vinbo udah keluar dari grup vinbo itu sobatnya kapal gue mantan maksud gue yaudahlah ya gue pusing sih kan gue mau sendiri sampe mati gue otw single forever ini gue udah desperate makanya gue ngomong kayak gini yaudah sih ya gitulah pokoknya apa ya pesan moralnya dari ini ya kalo hubungan kalian udah gak bisa dipertahankan dan itu udah membuat membawa ke arah yang lebih buruk pada hidup kalian lepasin aja itu akan jadi hal yang lebih baik pertamanya mungkin yaudah sakit tapi sudah lo sadar gitu ya sudah lo ngepatah hati lagi udah lupain itu lo akan merasa bersyukur percaya sama gue oke sebenernya udah gue udah tua plus gue udah udah pengalaman banget sama yang namanya hubungan dan cowok tapi gue udah tau banget jadi gue bisa ngasih saran gitu soal hubungan ke kalian viewers dan subscribers gue ya kalo mau curhat misalnya tentang hubungan boleh di komen oke karena gue care care banget sama kalian kalian care banget sama gue kalian sayang sama gue tanpa syarat kalian udah tau nonton dan subscribe youtube gue gue udah sangat bersyukur dan gue sangat menyayangi kalian kalian menyayangi gue apa adanya tanpa syarat gue juga akan menyayangi kalian semua apa adanya tanpa syarat kita sama-sama saling menyayangi sebagai sesama umat manusia anjay lebay ya gitu oke sekian dulu untuk untuk video kali ini makasih udah nonton jangan lupa subscribe oke bye bye